Shalom adik-adik, sekali lagi ya sekalipun di rumah kita harus tetap semangat boleh adik-adik bangkit berdiri Lampaikan tangannya ya kalau kakak ajak bilang shalom, satu, dua, tiga, shalom adik-adik Oke kasih tepung tangan buat Tuhan Yesus Kakak yakin dan percaya adik-adik sekalipun kondisi saat ini adik-adik masih ibadah di rumah Udah dua minggu ya adik-adik dengan hari ini ya Nah kakak yakin dan percaya kalian pasti tetap semangat di dalam Tuhan Amin, kasih tepung tangan lagi dong buat Tuhan Yesus yang baik Yuk sama-sama adik-adik sikap doanya mana kita mau sembah Tuhan, mau berdoa dulu kita bersyukur sama Tuhan Yesus Buat keadaan kita sampai hari ini Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kami sangat bersyukur Kami punya Tuhan yang setia Tuhan yang baik Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan terima kasih Buat kesempatan hari ini Sekalipun kami di rumah Tapi kami Masih boleh Memuji Tuhan Menyembah Tuhan Tuhan Ini kami Kami mau Memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Mari sama-sama kita katakan Amin Yuk adik-adik siapkan hatimu Kita mau sama-sama angkat pujian ini Banyak yang kau perbuang Di dalam hidupku Rancangan indahmu Terjadi di hidupku Bapak yang mengerti Segala yang ku perlu Sambil angkat kedua tangan Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu Buat kasih setiamu Buat kasih setiamu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Kami bersyukur Ya Tuhan Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Sekali lagi nyatakan Banyak yang kau perbuang Di dalam hidupku Rancangan indahmu Terjadi di hidupku Bapak yang mengerti Bapak yang mengerti Segala yang ku perlu Kasihmu sempurna Nyatakan indahmu Nyatakan indahmu Nyatakan indahmu Kami bersyukur Mari nyatakan adik-adik Ku bersyukur Bapak Sambil angkat kedua tanganmu Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Buat kasih setiamu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Buat kasih setiamu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak ini kami Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kakak aja kita taruh tangan kita di dada, yuk adik-adik katakan. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, lebih lagi nyatakan. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Sekali lagi ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Sama-sama ikutin kakak, yuk kita sembah Tuhan adik-adik. Mari biar fokuskan setiap penyembahan kita hari ini buat Tuhan. Yuk sama-sama ikutin kakak ya. Katakan haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus terima kasih Tuhan kami bersyukur kalau kami boleh menyembah Engkau boleh meninggikan Engkau Tuhan kami percaya lewat setiap penyembahan kami pujian kami Engkau boleh disenangkan Terima kasih Tuhan Yesus kami siap mau memuji-muji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Berikan tepuk tangan yuk adik-adik buat Tuhan Yesus Oke sebelah banyak kita yang siap memuji Tuhan angkat tangannya coba tinggi-tinggi buat Tuhan Yesus yang semangat memuji Tuhan kasih tepuk tangan dong yang terbaik buat Tuhan Yesus Yo kita mau nyanyikan pujian ini Kita mau sama-sama pakai gerakannya ya adik-adik Yo sama-sama katakan K A S I H K A S I H K A S I H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih Sama-sama ya lebih semangat katakan Kasih itu panjang sabar Di doa suka marah-marah Sayang kepada teman Seperti kasih Yesus Dari awal ya katakan K-A-S-I K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih Sekarang adik-adik sendiri dari awal katakan Kasih itu panjang sabar Tidak suka morah, morah Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus Kasih itu panjang sobat, tidak suka marah-marah Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus Katakan seperti kasih Yesus Seperti kasih Yesus Sekali lagi Seperti kasih Yesus Kasih tepuk tangan dong Yang meriah buat Tuhan Yesus Oke, seberapa banyak kita yang semangat memuji Tuhan Angkat tangannya lagi Kita harus semangat memuji Tuhan ya Kak Mary Iya Kakak, benar Nah sekarang yang mau memuji Tuhan Sama-sama Kakak mau ajak kita dalam hitungan ketiga Kita mau sama-sama lompat buat Tuhan Yesus Amin Yang mau sama-sama kita hitungan ketiga Kita mau lompat sambil bilang haleluya Oke, satu, dua, tiga Haleluya Lagi, satu, dua, tiga Haleluya Sekali lagi, satu, dua, tiga Haleluya Haleluya Kasih tepuk tangan dong Yang dasyat buat Tuhan Yesus Yo sama-sama ya Katakan Katakan Siap-siap-siap Yesus Yesus Sekarang ikuti gerakan Kakak ya Katakan Ada Di kiri kau ada Di otoskan Di bawah kau ada Sambil kasih senyumnya katakan Disuka kau ada Ya ampun kau ada Karna engkau lah Yesus Katakan Katakan Karena engkau Yesus ku Karena engkau lah Yesus ku Satu kali lagi lebih keras katakan Karena engkau lah Yesusku Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Oke adik-adik masih semangat pasti ya Kalau di rumah itu pasti lompat lebih meriah lagi dong adik Mau lari-lari dimana aja bisa ya Bisa Oke kita percaya bersama Tuhan kita pasti bisa adik-adik amin Amin Ya sama-sama kita nyanyikan lagu ini Tepuk tangannya mana adik-adik Poli gue yang kiri kanan Big or small, short and tall Semua dicintainya Tuhan membuat kita berharga Amin Gimana gerakannya Bekerja, berkarya Bagi kemuliaannya Bersama Tuhan aku bisa Dari awal ya boleh sekali lagi adik-adik Big or small, short and tall Semua dicintainya Tuhan membuat kita berharga Bekerja, berkarya Bekerja, berkarya Bagi kemuliaannya Bersama Tuhan aku bisa Siap-siap Semuanya ikutin gerakan kakak Sa-sa-sa-sa Aku bisa Tak-kata, tak-kata Tak-kata, bertalenta Bersama Tuhan aku bisa Lebih semangat lagi dari awal katakan Big or small, short and tall Semua dicintainya Tuhan membuat kita berharga Bekerja, berkarya Bagi kemuliaannya Bersama Tuhan aku bisa Siap-siap Sa-sa-sa Aku bisa Tak-kata, bertalenta Bersama Tuhan aku Siap-siap semuanya putar Ye-ye-ye-ye Sa-sa-sa Aku bisa Tak-kata, bertalenta Bersama Tuhan aku Sekali lagi Sa-sa-sa Aku bisa Gimana? Sa-sa-sa Aku bisa Tak-kata, bertalenta Bersama Tuhan aku Jangan lupa ye-ye-nya Ye-ye-ye Sa-sa-sa Aku bisa Tak-kata, bertalenta Bersama Tuhan aku Boleh sambil lompat Saya lagi katakan Sa-sa-sa Aku bisa Sa-sa-sa Aku bisa Tak-kata, bertalenta Bersama Tuhan aku Aku bisa Katakan bersama Tuhan aku bisa Bersama Tuhan aku bisa Sekali lagi dengan iman bilang Bersama Tuhan aku bisa Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Sama goyang Tepuk tangan Tepuk tangan Sekali lagi dari awal Katakan I love you Jesus Deep down in my heart I love you Jesus Deep down in my heart Think about deep, deep down Deep down in my heart Talk about deep, deep down Coba pelan-pelan ya Think about Think about deep, deep down Deep down in my heart Talk about deep, deep down Deep down in my heart Sekali lagi Think about deep, deep down Down, deep down in my heart Talk about deep, deep down Deep down Lebih lagi ya, sekali lagi Think about Deep down in my heart Talk about deep, deep down Down, deep down in my heart Deep down Deep down in my heart Sekali lagi Deep down in my heart Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Sekali lagi tepuk tangan yang meriah Sambil serukan haleluya Haleluya Oke, coba tadi siapa yang mengasih Tuhan Yesus tangga tangannya Sekarang kita mau sama-sama tutup mata kita Kita mau balik lagi Kita mau nyembah Tuhan Kita mau persiapkan hati kita Untuk dengerin firman Tuhan Yuk adik-adik yuk Yang ada di rumah Sama-sama kita persiapkan hati kita Kita mau sama-sama naikan puja ini Ya yang mengasih Tuhan Sama-sama katakan How I love you, Lord I love you, Lord With all of my heart I love you, Lord How I love you, Lord I love you, Lord Forever I love you, Lord Yang cinta sama Tuhan Yesus katakan How I love you, Lord How I love you, Lord With all of my heart I love you, Lord How I love you, Lord I love you, Lord Forever I love you, Lord Sama-sama panggil namanya Jesus Jesus, Jesus You are the one I love Panggil namanya Jesus Jesus, Jesus Forever I love You Lord Dia mengasihi Tuhan Yesus Kita mau nyanyikan pujian ini katakan How I love You Lord I love You Lord With all of my heart I love You Lord How I love You Lord I love You Lord Forever I love You Lord Sama-sama panggil namanya Jesus Jesus, Jesus You are the one I love Jesus, Jesus Forever I love You Lord Katakan Jesus Jesus, Jesus You are the one I love Panggil namanya Jesus Jesus, Jesus Forever I love You Lord Dia lebih sungguh-sungguh katakan Jesus Panggil dia katakan Jesus 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 You are the one I love Jesus 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 Forever I love You Lord Panggil dia Jesus 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 You are the one I love You are the one I love Jesus 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 Forever I love You Lord Sama-sama angkat tangan tinggi-tinggi buat Tuhan Yesus Sama-sama angkat tangan Jesus 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 You are the one I love Jesus 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 Forever I love You Lord Forever I love You Lord Forever I love You Lord Dia dengar suara yang keras sama-sama katakan Forever I love You Lord Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Hallelujah Disama-sama sekali lagi ikutin kakak berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Bahwa sepanjang ibadah kami Kami bisa memuji Kami bisa menyembah Tuhan Kalau sebentar Kami akan Mendengarkan kebenaran firman Tuhan Tuhan siapkan telinga kami Siapkan hati kami Supaya firman Bisa bertumbuh dalam hati kami Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Kami siap Kami siap Untuk mendengarkan Firman Tuhan Firman Tuhan Yang siap sama-sama kita katakan Amin Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Halo Mati Gadi Kakak senang sekali ketemu lagi ya Walaupun kita ketemu di video ini Tapi biar bagaimanapun adik-adik semua sehat kan Tetap semangat ya Kita tetap mau beribadah Sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan Biar kita juga bisa menerima firman Walaupun kita di rumah Walaupun kita ibadahnya di rumah Tetap Tuhan hadir kok Tuhan kan ada di mana-mana ya Kita tetap semangat Kita tetap beribadah Puji Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Nah Kali ini sebelum kita memulai firman Tuhan Kita berdoa dulu ya adik-adik Biar Tuhan Juga hadir di setiap hati adik-adik Biar bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada adik-adik hari ini Yuk kita berdoa ya adik-adik Lipat tangannya Tutup matanya Kita benar-benar berdoa kepada Tuhan Kita meminta kepada Tuhan Dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan masih berikan kami kesehatan Tuhan masih berikan kami keluarga Kami masih bisa berkumpul Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan Untuk kebaikan Tuhan Kalau kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini Biar Tuhan berkata-kata Berbicara lah kepada kami ya Tuhan Apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kami semua Kami mau serahkan Waktu sharing ini ke dalam tangan Tuhan Biar kami semua bisa mengerti Bisa mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan Tuhan juga tutup bungkus kakak Milen Untuk bisa menyampaikan Biar semua kata-kata yang keluar itu datang daripada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami selalu mengucap syukur Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik minggu kemarin masih ingat gak sih Cerita minggu kemarin apa ya Siapa yang masih ingat Kakak masih ingat gak ya Oh kakak ingat deh Kayaknya minggu kemarin kak Gita ya Yang cerita ya Iya kemarin ini kita cerita Kakak Gita cerita mengenai orang Samaria yang baik-baik Orang Samaria itu peduli sama Seseorang yang lagi mengalami luka-luka Dan dia memberikan yang terbaik Membawanya ke rumah sakit Membiayai dia berobat Itu yang dilakukan oleh seorang Samaria Nah kalau adik-adik juga ya Bisa kan memberikan apa yang terbaik yang adik-adik punya Mungkin waktu dengan berdoa Untuk teman-teman Untuk siapapun yang membutuhkan Adik-adik bisa bantu dalam doa Nah sekarang nih Hari ini Kita mau denger cerita apa ya Tuhan mau bicara apa hari ini Adik-adik udah duduk diem belum? Udah duduk dengan sungguh-sungguh Mau mendengarkan firman Tuhan Yuk kita dengarkan Hari ini kakak mau cerita mengenai Berbuat baik Kepada siapapun kita berbuat baik Tuhan akan perhitungkan Tuhan akan perhatikan Apa yang sudah adik-adik perbuat Dengan sesuai dengan firman Tuhan Ada satu orang perwira Perwira itu apa sih adik-adik? Perwira itu adalah seorang pemimpin Dalam satu kelompok Yang mempunyai prajurit Jadi dia adalah seorang pemimpin loh Yang suka memimpin perang Dia adalah pemimpin yang berarti Punya kelebatannya Nah dia itu Punya seorang Hamba Hamba apa sih adik-adik artinya? Hamba itu budak Budak seperti sekarang ini tuh Seperti pembantu Nah pembantunya kenapa? Pembantunya itu lagi sakit Sakit lagi sakit keras Jadi tuannya ini kasihan sekali Dia kepingin hambanya itu sembuh Karena Tuhan itu mengasihi pembantunya Jadi bagaimana caranya ya? Oh iya Dia denger loh Kalau Tuhan Yesus itu ada mau datang di Kapernaum Jadi dia berusaha mencari Tuhan Yesus Tapi dia minta tolong sama tua-tua Para tua-tua Untuk datang sampai Tuhan Yesus Untuk minta tolong Supaya hambanya bisa disembuhkan Jadi para-para tuanya itu mencari-cari Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tolongin dong Ini hambanya seorang perwiranya Itu lagi sakit Itu lagi sakit Tuhan tolongin ya supaya sembuh Soalnya perwira ini orangnya baik loh Dia itu peduli sama bangsa Sama pembangunan ibadah juga Dia peduli Tuhan tolongin ya Dia lagi sakit Tuhan mau gak? Mau Tuhan Yesus juga mau menyembuhkan hambanya Hambanya seorang perwira ini Dia mau datangin ke rumahnya Mau disembuhkan Eh belum sampai di rumahnya Hambanya perwira itu bilang Bilang dong ke sahabat-sahabatnya Bilangin deh Tuhan Yesus Saya kayaknya gak layak deh Kalau Tuhan Yesus datang ke rumah Bilang aja deh Tuhan Yesus Apa yang Tuhan Yesus katakan Pasti terjadi Saya percaya kok Tuhan Yesus bisa sembuhkan hamba saya Jadi Tuhan Yesus gak sampai ke rumahnya Tuhan Yesus tahu Dia lihat bahwa perwira ini Berbuat baik Karena dia ingin hambanya itu bisa disembuhkan Ya sekarang adik-adik Kalau kita mau berbuat baik Sama seperti perwira ini Kita bisa gak? Bisa loh Walaupun sekarang Tuhan Yesus gak datang seperti dulu ya Waktu itu kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus Nanti kita bisa berdoa Mendoakan teman-teman kita yang sakit Mendoakan teman-teman kita yang lagi musuhan Apa? Kita membantu teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan Berbagai macam yang kita bisa lakukan dalam Menyenangkan hati Tuhan Kita membuat kebaikan Itu untuk supaya Tuhan senang loh Melihat kita berbuat baik Sekarang kita mau baca dulu ya Firman Tuhan Adik-adik udah pegang Alkitab belum? Yuk kita baca ya sama-sama Kakak yang bacain sekarang Kita buka dari Lukas 7 Ayat 1 sampai 10 Kakak bacain ya Yesus menyembuhkan hamba Seorang perwira di Kapernaum Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak Masuklah ia ke Kapernaum Di situ ada seorang perwira Yang mempunyai seorang hamba Yang sangat dihargainya Hamba itu sedang sakit keras Dan hampir mati Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi Kepadanya untuk meminta Supaya Ia datang dan menyembuhkan hambanya Mereka datang kepada Yesus Dan dengan sangat Mereka meminta pertolongannya Katanya Ia layak engkau tolong Sebab Ia menghati bangsa kita Dan dialah yang menanggung Pembangunan rumah ibadat kami Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya Untuk mengatakan kepadanya Tuhan janganlah bersusah-susah Sebab Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Sebab itu Aku juga menganggap diriku tidak layak Untuk datang kepadamu Tetapi Katakan saja sepatah kata Maka hambaku itu Akan sembuh Sebab Aku sendiri seorang bawahan Dan bawahanku Ada pula prajurit Jika aku perkata kepada salah seorang prajurit itu Pergi Maka ia pergi Dan kepada seorang lagi datang Maka ia datang Ataupun kepada hambaku Kerjakanlah ini Maka ia akan mengerjakannya Setelah Yesus mendengar perkataan itu Ia heran akan dia Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia Ia berkata Aku berkata kepadamu Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai Sekalipun diantara orang Israel Dan Setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah Didapatnyalah Hambah itu Telah Sehat kembali Haleluya Tuhan Dengan perkataan saja Tuhan bisa menyembuhkan Nah Disini Adik-adik Kita mau Nonton video ya Kita akan lihat Videonya itu Tentang kebaikan Kebaikan yang akan dilakukan Akan kita terima juga dengan Kebaikan Kita nonton dulu ya Sebentar ya Sampai jumpa Diämpir Tzero Terima Tuan Tua Asiat Tua Terima kasih telah menonton 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 Agar menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton